Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat datang di Jawa ya kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mengetahui kondisi kampas cakram kampas rem cakram baik depan maupun belakang ya kapan waktunya harus ganti terkadang kita suka kebablasan ya kalau kebablasan nanti piringannya yang tergores ini contoh kampas cakram yang udah habis nampakannya seperti ini udah sampai besinya kalau ini sampai habis nanti jadi besi ketemu besi ya besi akan menyentuh piringan seperti ini jadi yang kalah nanti otomatis piringannya akan tergores akan kalah untuk menghindari hal-hal cara semacam ini lebih baik kita tahu kapan saatnya untuk mengganti kampas cakram depan atau belakang caranya gampang enggak seperti kampas tromol ya enggak kelihatan kalau kampas cakram itu dia kelihatan ini kita lihat dari bagian depan penampakannya ini piringan cakramnya ketebalannya segini tak intip ini kampas cakramnya ini rumah besinya kampasnya yang ini yang bersentuhan nah ini ini kampasnya jadi ini besinya kebalnya sekitar 3 mili ya kalau kampasnya sekitar 5 mili jadi kapan kita harus ganti itu tergantung pemakaiannya otomatis kalau sering diganti akan sering dipakai otomatis seperti habis jadi penggantiannya tergantung pemakaian kalau ini kampas sudah enggak habis otomatis ini udah semakin mepet kesini ini contohnya ini contoh penampakan yang udah habis ini cuma besinya aja jadi nantot ya Allah dia habis maka akan besi ketemu besi jadi yang kalah nanti piringannya piringan kan lebih mahal harganya ini daripada kampas seperti ini cara kerjanya menjepit dia di bagian dua sisi ya menjepit begini maaf nih nggak pakai tripod ya jadi kita tinggal intip aja dari bagian depan ini akan kelihatan habis atau belum ini berlaku untuk pipa cakram semua motor ya atau mobil juga sebenarnya bisa kalau kampas cakram itu bisa kelihatan kalau untuk kampas tromel itu pengecekannya akan lain lagi nah kita harus membongkar pahanya terus kita mainkan jarak mainnya kalau jarak mainnya sudah pada level tertentu nah itu harus ganti jadi kita bahas yang cakram dulu ya contohnya contoh yang udah habis ini kalau ini besi fatal sekali sayang nanti cakramnya akan rusak ini kita tinggal intip aja nah kelihatan ini besinya ini kampasnya itu aja cara mengeceknya sekarang kali bermanfaat silahkan like share komen jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih